Salah satu yang menarik tentang kejadian di chapter terbaru ini adalah dua anggota KARA. Pertama itu Kasin Koji, kedua adalah Amado. Pertanyaan besarnya, sebenarnya Amado ini baik atau jahat sih? Apa alasannya ingin memberitahukan semuanya kepada Pak Shikamaru? Kejadian di chapter terbaru ini banyak yang bikin penasaran soal pengkhianatan dari organisasi KARA sendiri. Bahkan nih, aksi nih orang mengingatkan kita soal Kabuto di masa lalu. Dan oh iya, kita anggap kalian disini semua udah baca chapter baru ini ya. Kalau belum, silahkan baca dulu biar gak bingung. Oke ini pembahasannya. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review PV. Nah kali ini kita akan membahas alasan Amado mengkhianati KARA. Dan membantu Shikamaru dan Konohagure. Seperti yang kita tahu, adegan satu ini dibuka dengan terkejutnya Naruto. Bagaimana bisa ia sudah berada di rumah sakit bersama keluarga Uzumaki-nya. Bahkan, Naruto lebih tidak menyangka lagi orang yang menyelamatkannya adalah putranya serta para genin dari tim 7 ditambah Kawaki. Ya, meskipun Shikamaru marah dengan aksi berbahaya dari 4 Shinobi kecil ini. Dan menariknya itu adalah Kawaki pertemuannya dengan Sumire dan Dr. Katasuke. Membuat kita sedikit lebih tahu ternyata tubuh Kawaki ini diprogram untuk tidak cepat rusak. Memang selama ini tubuhnya telah dimodifikasi sedemikian rupa, agar bisa menjadi wadah yang tepat untuk Jigen. Dan salah satu orang yang berhubungan tentunya adalah Amado sendiri. Lalu bagaimana dengan Konohagure? Ya, saat ini Shikamaru menyarankan, Pertama, Kawaki harus dijaga dan dilindungi lebih ketat lagi karena mengingat kemunculan pemimpin KARA tersebut yang tak terduga. Maka Shikamaru memerintahkan Kawaki untuk membatasi jangkauan pergerakan Kawaki dan ia Kawaki setuju. Kedua adalah soal orang yang menjaga Kawaki. Ya, pendapat Shikamaru ini memang sangat masuk akal dan benar jika Kawaki harus dilindungi oleh dua ninja terkuat saat ini. Karena jika Jigen muncul, memang hanya dua ninja Konoha yang benar bisa mengimbanginya. Orang pertama Naruto dan orang kedua adalah Sasuke. Dan kalau menimbang, memang tetaplah Naruto yang menjaga Kawaki tentunya karena misi Sasuke itu keluar masuk. Dan mencari informasi penting Otsutsuki demi keselamatan dan keseimbangan dunia Shinobi tidak hanya khusus Konohagure. Terus, bagaimana dengan KARA sendiri? Bagaimana dengan aksi Kashin Koji? Jigen. Oke, santai dulu sebelum adanya pertempuran nanti ada kejadian tidak terduga. Ya, Kashin Koji dan Amado memang bekerjasama. Di sini, kita diperlihatkan betapa ketenangan Amado itu mengingatkan kita seperti Shikamaru Nara. Ia orang yang santai dan memiliki banyak pengetahuan. Pertemuannya dengan Koji sepertinya sudah direncanakan sedari dulu. Namun sempat ada masalah kecil ketika kedatangan Delta KARA. Ia saat itu muncul dan mencoba menggagalkan rencana kedua KARA tersebut. Dan wish! Kashin Koji turun dan siap menyerang Jigen. Sampai akhirnya Amado bilang seperti ini. Tidak perlu seperti itu, Kashin. Oke, saatnya untuk tidur Delta, shoot down. Kemudian Delta Amruk. Nah, ini sempat membuat Kashin Koji terkejut. Jangan-jangan dia juga telah diprogram seperti itu dengan Amado. Lah, gimana nih? Apakah Koji dan Amado akan terus saling percaya? Mengingat, sepertinya Amado sendiri memperlakukan Kashin Koji sedikit berbeda. Lalu disinilah perpisahan atau misi mereka mulai dijalankan. Pertama itu adalah Koji yang mengucapkan selamat tinggal kepada Amado dan selamat untuk berburu. Terus kemana Koji sekarang? Ya, kemana lagi misinya adalah mengalahkan Jigen. Berkat info dari Amado, Koji dengan sangat yakin memasuki persembunyian Jigen. Cuman masalahnya belum diperlihatkan soal kelanjutan Jigen dan Kashin Koji ini. Hmm, kira-kira mampu menang gak sih Kashin Koji ini? Yang sangat kita tunggu nanti. Mana tahu topeng dari Kashin Koji ini pecah dan kemudian kita bisa tahu identitas asli sifat tua yang satu ini. Kedua, misi dari Amado. Iya, Konohagure. Entah apa maksud keduanya yang belum jelas. Amado ternyata datang ke Konohagure. Dan dengan berat hati, ia menyandra anak dari Shikamaru untuk melakukan tugasnya. Niatnya itu cuman untuk menghubungkan ke Yamanaka. Agar bisa berbicara dengan Shikamaru. Pemahaman kami itu seperti ini. Sepertinya orang yang memberitahu kondisi Naruto adalah Kashin Koji. Karena sebelumnya Koji berada dan mengawasi pertempuran di rumah Uzumaki antara Naruto dan Jigen. Kedua, Jigen sendiri masih hidup meski tubuhnya luka parah akibat wadahnya yang tidak kuat. Nah, dari sini Amado berasumsi Naruto sedang sekarat ke dimensi lain. Dan tidak ada yang Naruto, ia juga tahu petinggi desanya tinggal Shikamaru. Dan secara inteligen, menjelaskan informasi rumit itu lebih mudah dikenal jika outputnya Shikamaru ketimbang Hokage-nya sendiri. Tapi di sini, berkat izin dari Shai, pemimpin Anbu, Amado diperbolehkan menyampaikan pembicaraannya kepada Shikamaru. Dan benar, ia terkejut dan bersyukur kalau Naruto sudah kembali. Yang menariknya, ia penasaran siapa yang membantu Naruto bisa kembali dari Jigen dan mengalahkan Boro. Sepertinya, ia belum tahu jika yang menyelamatkan adalah Kawaki dan tim tujuh Genin Konoha. Nah, oleh sebab itu, Shikamaru menyuruh Ino menghubungkan ke semua Shinobi Konoha yang ada di dekat Shikamaru. Dan keluar, nama ku Amado dan waktuku sangat berharga. Sebelumnya, syukurlah Tuhan Hokage baik-baik saja. Dan aku tidak sia-sia datang kemari, aku langsung ke intinya sekarang. Ya, aku ingin membelot ke Konoha dan meninggalkan Kara. Sebagai ganti dan jaminannya, Kara, Jigen, Jubi, atau bahkan Osusuki semua itu akan ku beritahu. Nah, sontak ini membuat orang-orang di sekitar itu pada terkejut. Bagaimana bisa orang yang bersama Kara sejak lama kini mencoba berkhianat dan ingin membocorkan segalanya. Memang Amado terlihat sangat sopan sekali, tapi inilah yang sedikit membuat mereka pada curiga. Apa tujuan sebenarnya dari Amado yang satu ini? Setelah menggunakan jutsu pembalik katak pun, Kashin Koji sempat mengatakan selamat berburu kepada Amado. Namun jika dipikir rasional, sepertinya Konoha akan menerima Amado karena ya, kapan lagi mereka bisa mendapatkan informasi seorang Jubi. Kara dan Jigen sendiri jika tidak karena Amado. Nah, ini menarik. Jika nanti Shikamaru berhasil membongkar dan memberi pertanyaan pamungkas kepada Amado tentang siapa sebenarnya Jigen. Apakah ada hubungannya dengan Osusuki? Karena menurut Naruto, pasti Ian mengatakan Jigen memiliki tanduk. Kedua, Naruto pasti bertanya hal yang sama adalah Jubi. Bagaimana bisa Jigen memiliki Jubi? Soalnya di masa lalu, Jubi muncul ketika bersama Kaguya dan Naruto paham akan hal itu. Dari itu semua, tentu pertanyaan besarnya merujuk ke organisasi Kara. Ya, sebenarnya organisasi macam apa yang dibentuk oleh Jigen ini? Apakah anggotanya berbahaya dan apa motif dari Kara sendiri? Nah, ini plot twistnya memang keren banget sih di sini. Gak nyangka gitu loh, Amado bisa berhianat dan sangat menarik juga sih kalau ia ke Konoha. Jadi, Konoha memiliki dua orang ilmuwan pertama adalah Katasuke dan kedua si jenius dan tenang Amado. Jika dipikir-pikir, Amado sendiri ini layaknya Kabuto di masa lalu loh. Jika dikenal tokoh Shinobi yang pernah melakukan banyak pengkhianatan dan manipulasi, dia adalah Kabuto. Di masa lalu sendiri, Kabuto adalah orang yang pernah menjadi Shinobi dari lima negara besar. Hidupnya yang selalu berada dalam tekanan dan pencarian informasi membuatnya sudah kebal terhadap tekanan mental. Lebih tepatnya, Kabuto adalah seorang mata-mata. Dia adalah anak buah dari Sasori, si pasir merah. Dia juga menjadi bagian luar Akatsuki. Namun dari semua itu, ia hanya berpihak kepada satu orang. Ya, Orochimaru. Lalu apa persamanya dengan Amado? Ya, keduanya sama-sama pintar mencari informasi dan mendapatkan informasi masuk ke suatu desa dan ada kemungkinan jahatnya. Amado ini, ia mata-mata seseorang. Tapi kemungkinan terbaiknya, Amado memang berhati mulia dan ia benar-benar ingin membantu Konoha. Tidak-tidak, mungkin dunia Shinobi dari ancaman anggota Kara. Jika sendiri dan para klan Otsusuki yang akan membuat kerusakan besar di dunia ninja saat ini. Lalu, bagaimana dengan Sasuke sendiri? Perbincangannya dengan Mitsuki dan Sarada juga sangat menarik. Bagaimana tanggapannya ya? Oke, kita lanjutkan next time. Nah, itulah tadi pembahasan soal alasan Amado mengkhianati Kara dan membantu Shikamaru dan Konoha Gure. Oh iya, kita mau yang-poyen juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami namanya Daftar Review-Divisok. Nah, ini sudah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang yang custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa capri di sini. Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review-Divisok.id. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax